Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di MovieTime21 Jadi, gimana? Masih suka over thinking tentang masa depan? Haha, sama Kali ini aku akan merangkum sebuah film keluaran tahun 2021 dari negara gajah mada Eh, gajah putih maksudnya, yaitu Thailand Semoga kalian belum pernah nonton Ceritanya tentang horror pastinya Seperti biasa, saya adalah duta perhororan Judulnya adalah The Whole Trout Tahun 2021 Kalau dilihat dari posternya, aku kira ini tuh dari Korea Ternyata dari Thailand Berikut gak usah banyak cincong di awal, mari kita langsung saja ke pembahasannya Tak lupa pasangkan handsuri di telinga, nyamankan posisi reban, sediakan cemelernya, and check it out Sebelum masuk ke filmnya, kita disini kayak dikasih prolog bunyinya gini Di dunia ini ada tiga hal yang tak bisa disembunyikan Yaitu, matahari, bulan, dan kebenaran Tapi BTW, menurut kalian apa yang tak bisa disembunyikan? Kalau aku sih gak tau Dan inilah The Whole Trout Dikisahkan ada keluarga kecil yang hanya terdiri dari ibu dan kedua anaknya bernama Pim dan Pat Si ibu ini single parent tampaknya Mereka bertiga sarapan di pagi hari dan setelahnya akan berangkat sekolah Dan si ibu yang bernama May ini juga akan berangkat kerja Saat mengantarkan anaknya ke sekolah May bercerita pada kedua anaknya bahwa dirinya naik jabatan dan mendapat promosi Otomatis gaji juga naik Akhirnya, ia membuat kesepakatan akan mengajak Pim dan Pat makan di luar sepulang kerja Dan terserah deh mau pilih restoran yang mana aja Sesampainya di sekolah, kita sedikit menguak kehidupan Pim di sekolah Ia adalah salah satu anggota cheerleader Tapi disitu nyebutnya tim sorak Tentunya karena dia pemeran utama Cantik, langsing, tinggi, pintar masak dan segala-galanya Seperti idaman para cowok-cowok di kutub utara Si Pim ini jadi kapten di kelompok cheerleader itu Tak lupa ia juga mempunyai teman yang selalu mendukungnya menjadi ketua Singkat cerita, sehabis pulang sekolah Pim melihat adiknya sudah ada di rumah bersama temannya yang bernama Fem Sedang bermain PS atau entahlah Sedikit cerita ya, si Pat ini memang cacah di bagian kakinya Makanya dia cuma punya satu teman yaitu Fem Mungkin karena teman-teman yang lain gak mau nerima kekurangan dia Seperti pada umumnya pria-pria brengsake tidak punya ahlak dan otaknya didengkul Ketika Fem melihat Pim yang cantik jelita ini muncul Ia langsung ngikutin ke kamar diam-diam dan mengintipnya ketika ganti baju Awalnya Pim tidak menyadari, tapi ya lama-lama sadar Karena ada pantulan lewat kaca Pim pun langsung menutup pintunya dan meminta tolong pada adiknya Berulang kali, Fem selalu mengancam Pim akan menyebarkan video ke semua siswa Tapi akhirnya Pim berhasil menutup pintunya Sehingga kaki Fem jadi terjepit dan sakit Ketika turun, Fem marah-marah pada Pat Karena ulah kakaknya, kakinya jadi sakit Padahal besok ada pertandingan sepak bola Disini dia juga ngomong lagi soal video yang akan ia sebarkan Tapi disini kita belum tahu ya video apaan Seketika Sin beralih ke May yang lagi kerja di kantor Tiba-tiba atasannya atau entah siapa datang mengucapkan selamat Dan mengatakan kalau nanti akan ada banyak kerjaan Akibatnya janji makan malam di luar yang sudah dibuat dengan kedua anaknya tadi Resmi dibatalkan karena May harus lembur Padahal Pim sudah nungguin karena lapar Akhirnya Pim memutuskan bikin pop mie aja sama adiknya Hujan pun tiba-tiba mengguyur dunia dan menetes di pipiku Saat perjalanan pulang, May ditemani dengan hujan deras Menyetir mobilnya sambil melihat ponselnya yang ada banyak panggilan Tak terjawab dari putrinya Pim Sampai tiba-tiba May pun kecelakaan Tak lama kemudian datanglah pria tua ke rumah Pim Menggedor-gedor pintu yang membuat Pim dan Pad terbangun Ia terhiran-hiran dia siapa Sampai akhirnya si pria tua ini mengaku kalau ia adalah kakeknya Tak lama setelahnya istrinya yang bernama Wan datang Dan pikun menganggap Pad adalah krit Namun akhirnya ia segera sadar kalau Pad adalah cucunya Di situ Pim dan Pad kayak kebingungan soalnya ibunya gak pernah cerita soal kakek dan neneknya Si kakek memberitahu Pim kalau ibunya kecelakaan dan sekarang keadaannya lagi koma Jadi untuk sementara waktu Pim dan Pad diminta untuk tinggal bersama mereka berdua Meskipun awalnya Pim dan Pad gak mau Kalau sudah denger ibu sakit dan kecelakaan pasti sedih banget kan ya Sama kayak yang dialamin Pim dan Pad saat itu Berhubung Pim dan Pad harus tinggal bersama kakek naneknya Maka ia mengemasi semua barang-barang untuk dibawa ke rumah nenek mereka Termasuk latte kucingnya May Jadi semua kegiatan sehari-hari mereka lalui di rumah nenek dan kakek mereka First impression Pim dan Pad di rumah itu Vibesnya agak ngeri-ngeri sedep Kayak aneh dan gak jelas Pagi-pagi mereka sudah disediakan makanan untuk sarapan dan segelas susu yang dikhususkan untuk pap Sarapannya berupa dua telur mata sapi, dua sosis, dan selembar roti Tiap hari itu terus sarapannya gak pernah ganti Berhubung neneknya lagi gak ada Kakek disitu bilang pada kedua cucunya begini Nenekmu kadang suka pikun Jadi kalau dia suka marah-marah atau ngomong gak jelas Jangan dimasukkan hati Pastikan dia tak lupa meminum obatnya Jadi kalian bantuin kakek buat merawatnya ya Pim dan Pad hanya mengangguk-ngangguk dan mengiakan Setelah sarapan mereka menjenguk May di rumah sakit Kata dokter May akan koma cukup lama karena mengalami gegar otak Suatu hari tak sengaja Pad menemukan sebuah lubang di dinding Ia berniat mengintipnya dan menemukan seorang gadis kecil berbaju putih Rambut acak-acakan dan sangat berantakan berada di sana Ia menceritakan hal itu pada Pim dan Pim menyuruhnya untuk mengatakan pada kakek nanti Terus pada malam harinya ketika Pim dan Pad menanyakan lubang itu pada kakeknya Si kakek malah mengatakan kalau tak ada lubang disitu Naneknya pun juga bilang hal yang sama kalau mereka gak melihat lubang Malah merasa kalau mereka sedang dipermainkan dan marah-marah Aneh banget deh Pas malam harinya Pad merasa aneh Masa iya itu nenek dan kakek kita Kok ibu gak pernah cerita apa-apa soal mereka Singkat cerita seperti hari-hari biasanya Mereka pagi-pagi sarapan dan setelahnya akan berangkat sekolah Nenek merapikan rambut Pad dan menyuruhnya untuk berpakaian rapi Tak lupa juga memberinya segelas susu untuk kesehatan tulangnya Sesampainya di sekolah Fem mengatakan pada Pad kalau dirinya pengen main ke rumah untuk bertemu kakaknya Pim Pad sudah bilang gak bisa karena saat ini mereka berada di rumah kakek nenek Sampai si Fem hampir memukulnya dan tiba-tiba dicegah oleh Pim Pim muncul dan mengatakan Jangan pernah main ke rumah lagi karena aku sudah bilang pada ibuku Pokoknya seperti biasa Fem mengancamnya dengan video yang entah apaan Bukan Fem namanya kalau gak ngeyel Sepulang sekolah Fem tetap main ke rumah Tapi gak seru karena gak ada PS Sampai tak lama kemudian Pad mendengar suara aneh terdengar dari lubang itu Pad mendekatinya dan menemukan ini Pad menyuruh Fem untuk melihatnya Tapi sebenarnya Fem tuh gak lihat kalau disitu ada lubang Akhirnya Fem malah kejedot sampai berdarah Dan seperti biasa ia marah-marah dan menuduh Pad menjedotkan kepalanya Pim tiba-tiba datang melihat Fem muring-muring dan pergi dengan melupakan ponselnya Dan seperti biasa lagi Fem mengancam Pim dengan video Kalau ada masalah apa-apa sedikit bahas video Apa-apa sedikit bahas video Itu terus yang dibahas sama Fem Pim menanyakan pada adeknya video apaan sih yang ia bahas Akhirnya Pad mengatakan bahwa yang dibahas oleh Fem adalah video Pim ketika mandi di kamar mandi olahraga Untungnya tak lama kemudian mereka menyadari kalau ponsel Fem ketinggalan Sehingga Pim cepat-cepat melihatnya dan menghapus video itu supaya aman Pada suatu hari di hari Minggu Sebut saja hari Minggu karena pas itu mereka gak sekolah Pim dan Pad yang sedang duduk di meja tamu mendengar suara aneh yang lagi-lagi dan lagi terdengar dari lubang itu Mereka pun mengintipnya Gantian Pad dulu terus Pim kemudian ulangi Melihat sebuah penampakan yang membagongkan di dalam sana Pim menyuruh adeknya untuk jangan melihatnya lagi Lubang ini tak nyata dan mengecoh penglihatan kita gitu katanya Hari-hari berjalan seperti biasa Sebelum sekolah mereka sarapan dan tak lupa pokoknya Pad harus meminum susunya padahal sebenarnya Pad gak suka susu Tapi kalau Pad menolak pasti nanaknya marah Dan susu itu harus diminum tiap hari bro Aku juga minum susu tiap hari sih tapi rasa coklat Aku juga tahu kalian gak bakal peduli Aku mau minum susu, air got, air comberan, air kobokan Juga gak ada yang nanya ya kan Yaudah lanjut Hingga pada malam harinya ketika Pad tidur Ia terbangun lantaran mendengar suara aneh Dan melihat penampakan gadis lubang yang tiba-tiba duduk di dekat kakaknya Yang dimana tiba-tiba menghilang ketika Pim terbangun Anehnya pada pagi hari ketika bangun Pad berdarah di bagian hidungnya Dan ia merasa tidak enak badan Hal itu membuat Pim cemas dan memanggil neneknya Sementara Pim sekolah Pad dirawat oleh neneknya dan lagi-lagi ia memberikan susu Nenek Wan melihat foto May dan mulai menceritakan soal May dahulu kala Bahwa May ini adalah gadis sempurna Ratu di kampus dan menjadi pemandu cheerleader seperti Pim Kalau bahasanya zaman sekarang May itu populer dan hits Dulu pas ia sekolah Sin beralih ke kakek yang mencoba untuk menyelesaikan kasus tabrak lari putrinya May Intinya sebagai ayah yang sangat menyayangi putrinya Ia gak terima kalau May koma Sementara pelakunya hidup ayam tentrem Ternyata yang menabrak May adalah Ceyut Anaknya bos real estate, jutawan kaya raya Tapi ia mengaku kalau saat itu mobil disetir oleh temannya Hingga sidang selesai Ceyut dinyatakan bebas dan tidak bersalah Lantaran yang nyetir bukan dia tapi temannya Tapi kakek atau ayahnya May tetap gak terima Ia mengira kalau pasti kesalahan Ceyut ditutupi oleh ayahnya Jadi pokoknya ia gak mau tahu Ceyut harus dihukum BTW bapaknya May ini dulunya polisi dan sekarang pensiun Sementara Pim ketika peresmian pemilihan pemandu sorak selesai Ia marah pada Pau karena ternyata si Pau ini serigala berbulu domba Di depan Pim berlagak baik, di belakang ia menjelek-jelekkan Pim Kamu tahu kejadian Pim mandi di video ini itu? Ternyata si Pau ini yang merekam kemudian dikirimkan ke Fem Dengan tujuan mempermalukan Pim supaya citranya buruk Dan gak bisa menjabat jadi ketua cheerleader Dan supaya Pim mau berpacaran dengan Fem Karena Fem naksir berat sama si Pim Tapi Pimnya gak mau Singkat cerita pada suatu malam ketika mereka berdua tertidur Pim dan Pat mendengar suara aneh lagi Mereka kembali menemui lubang dan mengintipnya Sampai secara sengaja mereka menyadari Kalau ruangan di lubang itu sama persis dengan ruangan rumah nenek kakeknya Tapi bedanya disana selalu gelap meskipun pagi atau siang Pat tiba-tiba mengatakan istilah lubang cacing Dimana sebenarnya lubang itu adalah dimensi kita yang lain Atau sebuah masa lalu Tak lama setelahnya kakek datang dan memarahi mereka Karena jam segitu belum tidur Pim dan Pat berulang kali membicarakan tentang lubang itu Tapi sayangnya si kakek gak melihatnya Dan memilih menutup lubangnya dengan bufet besar Setelah itu mereka pun pergi tidur Kakek masuk ke kamar dan mengambil baju dinasnya Serta membawa pistol kemudian pergi Kakek Pong berhenti di sebuah jembatan Menghadang mobil ceyut yang kebetulan lagi lewat Dan menghajarnya habis-habisan Bahkan membakarnya juga Tapi ketika ia membunuh menggunakan baju polisi Sementara bufet yang digunakan untuk menutup lubang Malah jatuh tiba-tiba secara misterius Pim dan Pat bangun karena suaranya sangat keras Mereka membersihkan pecahan kaca dibantu dengan si nenek Tiba-tiba suara aneh kembali terdengar dari lubang itu Pat melihatnya bergantian dengan Pim dan melihat ibunya dan nenek kakeknya ketika masih muda Maksudnya belum setua sekarang Kayaknya ini beneran gambaran dari masa lalu deh Dari situ si nenek jujur kalau sebenarnya ia juga melihat lubang itu Tapi ia pura-pura tak melihatnya di hadapan kakek Karena kakek gak bisa melihatnya Dan selalu marah-marah kalau membahas soal lubang Makanya kakek memberikannya obat penenang Supaya melupakan tentang lubang aneh tersebut Tak hanya itu ternyata si nenek juga kerap kali mendengar suara-suara aneh dari lubang itu Sama dengan apa yang didengar oleh Pim dan Pat Karena si Pim dan Pat terus-terusan menanyakan siapa gadis kecil bernama Pinya di lubang itu Akhirnya nenek menceritakan kalau dulu Mei ibunya Pim dan Pat punya putri bernama Pinya Tapi ia lahir dalam keadaan cacat dan sedikit oon Pokoknya terlahir gak beres Selain itu Mei menikah dengan pria bernama Krit Yang hanya bekerja sebagai pelukis dan sering mabuk-mabukan Suatu hari Pinya bermain peta umpet bersama ayahnya Ia bersembunyi di ruangan Dan terkunci Anehnya si ayah gak menyadari itu Beberapa jam setelah dibuka Ternyata Pinya sudah meninggal dengan baju berlumuran darah Kata si nenek karena Pinya setengah gak waras Ia meminum racun tikus yang dikira itu adalah sirup Tentu saja Krit menjadi sasaran semua orang rumah Karena tak menjaga Pinya dengan baik dan malah asik tidur Akhirnya ia bunuh diri menggunakan pistol Dan kasus ini ditutup dengan Krit yang dinyatakan bunuh diri Tiba-tiba Pat muntah darah yang begitu banyak Pim udah panik melihat adiknya begitu dan menyarankan untuk pergi ke rumah sakit Karena beberapa hari gak sembuh-sembuh Tapi anehnya si nenek malah melarangnya dan malah dipaksa minum susu lagi Yang jelas-jelas penyakit kayak gini gak ada hubungannya dengan susu alias Oon Astagfirullah Di sisi lain May akhirnya terbangun dari koma panjangnya yang hanya beberapa bulan Dan langsung memanggil nama Pim dan Pat Dokter menghampirinya dan mencoba menelpon ayahnya namun gak diangkat May menanyakan dimana anak-anaknya Kemudian dokter menceritakan kalau anaknya tinggal bersama kakek neneknya Sontak May langsung kabur padahal keadaannya belum 100% pulih Mukanya kelihatan panik banget Sesampainya disana drama kolosal dimulai May datang dan merangkul anaknya hendak membawa pergi mereka berdua dari rumah itu May disini kayak takut banget sama ibunya Si ibu pengen May tinggal disitu sementara Maynya sendiri ingin pulang Kira-kira apa yang terjadi? Ketika mereka bertiga melangkah pulang Si kakek Pong datang dengan menyodorkan sebuah pistol May tetap bersih keras ingin pulang Tapi kedua orang tuanya melarangnya May malah mengatakan apakah ayah yakin Kalau Creed benar-benar bunuh diri Bukan ayah yang membunuhnya Sampai kemudian Pat batuk-batuk lagi Dan Pim mengatakan pada ibunya Kalau Pat sudah sakit begitu 4 hari Dia sudah berusaha mengatakan pada nenek Tapi nenek terus mendesaknya untuk meminum susu Sontak setelah dipikir-pikir Pim akhirnya menyadari kalau ada yang aneh dengan susu itu Ternyata susu itu adalah racun tikus Jadi ternyata sebuah plot twist yang sangat membagongkan Si Pinya ini dulunya juga diracun sama neneknya Dengan terus-terusan memaksanya untuk minum susu itu Hal yang sama juga dilakukan si nenek pada Pat Kenapa bisa begitu? Karena nenek hanya menginginkan cucu yang sempurna Cantik, tidak cacat, dan berbakat seperti putrinya May Ya kalau cowok, ganteng, gak cacat, dan berbakat Untuk menciptakan sebuah keturunan dan keluarga yang sempurna Maka nenek menyingkirkan yang cacat-cacat ini dengan cara meracuninya Makanya pas awal-awal film itu kan Susunya cuma dikhususkan buat Pat kan Si Pim gak dikasih karena emang susunya mengandung racun Nah ternyata May juga baru tahu kalau Pinya meninggal karena diracun Dan pas Pinya main peta umpet masuk ke ruangan Gak sengaja nenek menguncinya Karena gak sadar kalau Pinya ada di situ Tau-tau pas ketemu udah meninggoy Dan ternyata setelah diketahui si kakek Ponglah yang membunuh Krit Karena kontribusinya dalam keluarga hanya 30% Dan lebih banyak gak bergunanya Yaudah mati aja sekalian gitu katanya Akhirnya May dan anaknya pulang ke rumah May menceritakan tentang Krit dan Pinya pada kedua anaknya Bahwa sebenernya Krit gak seburuk itu kok Dia masih baik cuman agak pemalas aja Dan Pinya sangat menyayangi Pim karena Pim begitu sempurna Sementara di sisi lain nenek Wan dihantui oleh Pinya Dan berujung terbunuh dengan racun tikus dan kesurupan seperti ini Dan kakek Pong mendapat kabar bahwa Ceyut meninggal dunia Dan sebuah fakta mengejutkan ternyata pengakuan Ceyut benar adanya Ketika tabrak lari temennya lah yang menyetir bukan si Ceyut Jadi Ceyut terbukti tidak bersalah Sementara ia malah dibunuh oleh kakek Pong Yang terlalu gegabah dalam mengambil keputusan Sudah pasti ia akan mendapat kasus pidana Maka dari itu ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol Selain itu sebuah plot twist yang mengejutkan tampil di akhir cerita Ternyata yang ngebunuh Crit adalah Mei sendiri Yang dimana perbuatannya dilindungi oleh ayahnya Pong Sebagai tindakan bunuh diri Ini udah kayak film ada plot twist Di dalam plot twist ada faktanya lain lagi Tiba-tiba Mei mukanya berubah jadi psikopat macam nih Di ending film kita melihat Pim sedang rebahan di kamar Ditemani oleh Pinya yang berada di sampingnya Sambil menyanyikan lagu Nina Bobo Tamat ending yang cukup Terusin sendiri Menurut aku yang pertama Efek CGI-nya jelek Jadi semakin kelihatan kalau nggak real alias editan di bagian hentupinya Coba kalian perhatikan pas hentunya mutah darah Yang kedua adalah pas HP-nya Femme ketinggalan Masa ia nggak sadar kalau HP-nya tertinggal Padahal itu 2 hari kemudian Dan nggak ada adegan si Femme nyari HP-nya Apa dia udah ikhlas aja kalau HP-nya hilang Atau bahkan ia mengira kalau HP-nya jatuh di jalan Habis adegan ini si Femme nggak pernah muncul Kalau bisa laki model begini di-remove aja dari muka bumi Yang ketiga adalah adegan paniknya Mei pas di rumah sakit Ketika ia mengetahui kalau anaknya bersama orang tuanya Apa yang dia panikin sampai ngomong Aku harus membawa anakku pergi dari rumah itu Padahal ia baru taunya di akhir Kalau P-nya anak pertamanya ternyata diracun sama ibunya dahulu kalah Di bagian ini agak-agak masuk akal Apa Mei tahu kalau disitu ada hentu atau bagaimana? Tapi terlepas dari itu semua Ceritanya nggak mudah ditebak Jadi intinya Nenek Wan pengen semua keturunannya sempurna Mungkin Mei dulu udah dituntut buat sempurna Harus cantik, bersih, populer, pinter Makanya begitu tahu cucunya cacat Dia risih mungkin Dan berujung membunuhnya Ini semacam sindrom perfeksionis Kayak apa-apa kudus sempurna dan indah Padahal kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Itu BTW emang ada sindrom perfeksionis Aku rasa itu aja sih yang bisa aku sampaikan Ini kayaknya udah panjang banget deh Hampir 2 jam sendiri filmnya Terlalu berbelit-belit Makanya agak ngantuk pas nonton Andai kan si Mei nggak kecelakaan dan koma Mungkin filmnya cuma jadi 5 menitan deh Jadi isi filmnya cuma PIMPAT Dan Mei akhirnya pergi makan malam Dan hidup bahagia selamanya Selesai So guys Makasih udah nonton kegabutan aku yang anfaidah ini Semoga kalian suka dan terhibur Jangan lupa like, komen, subscribe Kami segenap tim MVT21 Yang beranggotakan satu orang Sekaligus sebagai kang edit, kang ngomong, kang nulis, kang riset Pamit undur diri dan sampai jumpa Bye-bye Hahaha Beginilah Gitu lah pokoknya Terima kasih ya sudah nonton Buat temen-temenku yang mungkin nonton Tapi nggak komen Thank you banget Bye-bye Aku yakin banget Suatu saat aku bakal menyesali Segala kebacotan yang aku masukin Di video-video yang aku edit Bukan videoku Tapi video-video Suara-suara yang aku masukin Di editing video Karena sebenernya aku tuh Juga ilmu sendiri Sama suara saya Aku sampai kadang Suka ketawa-ketawa sendiri Kalau nonton Tapi Nggak apa-apa lah Nggak apa-apa Kalau kalian mau tertawa Aku disini Buat menghibur kalian Jadi Thank you banget Sudah nonton Semoga kalian bahagia Selalu Semangat buat yang Lagi kerja Semangat buat yang Besok sekolah Intinya Semangat Selamat berproses Dan Sampai jumpa Tadi udah ngomong Sampai jumpa ya Sekarang sampai jumpa lagi Oke bye Sampai jumpa Sampai jumpa .